Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati Bandung, Jeng Wakil Bupati Bandung Nomor Undi 2, Dadang Supriyatna Ali Syakib, ngalaporken Pasangan Calon Bupati Nomor Hiji, Sahro Gunawan, Kabawas Ruka, Bupaten Bandung. Sahro Gunawan di erong ngalakonan kampanye dina fasilitas publik nyeta rumah sakit. Lianti Sahro ASN Rumah Sakit G, Bangadu dina eta laporan lantaran di erong ngarojong pasangan nomor hiji, Kucara ngajung ken Ramona. Viral dina media sosial calon Bupati Bandung nomor undi hiji di erong ngalakonan kampanye dina fasilitas publik nyeta rumah sakit. Dina eta pidio durasi 50 detik kante, Sahro tembong api-api jadi pagawai rumah sakit, bari ngagero ke warga anurek uubar. Samalah dina tungtung pidio, Sahro jengsela seorang ASN meri isarat simbul atau siloka nomor hiji, Kucara ngajung ken Curugna. Dumasarkana eta pidio pirate, tim kuasa hukum pasangan calon Bupati jeng calon wakil Bupati nomor 2, Dadang Supriyatna Ali Syakib, Nepungan Bawaslu, Kabupaten Bandung, bikin laporan erongan panjalimpangan kampanye. Tim kuasa hukum pasangan calon Bupati jeng wakil Bupati nomor 2, Rahmat Setia Budi Nembraken, eta kejadian teh karandapan poesenen di Rumah Sakit Umum Oto Iskandar di Nata, Soreangka, Kabupaten Bandung. Sahro gunawan di otorong ngalakonan kampanye diselesai jerohangan rumah sakit anunggegeku warga anurek uubar. Kalau kita lihat di permenda agri berkaitan dengan pejabat daerah, ini kan klausul pasal 71 ayat 1, pejabat negara atau pejabat daerah dilarang menguntungkan dan mengurigikan. Nah, perasaan menguntungkan berkaitan di antara adalah perasaan-perasaan kampanye. Nah, kita artikulasikan pejabat daerah itu di antaranya adalah anggota DPRD. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahviana, ngaknya ken gesenapa laporan ayana rongan panjalimpangan kampanye anu dilakonanku calon Bupati nomor Hiji, Saharul Gunawan. Tapi pihak nabakal neleman helal laporan Anuka tanpa pikir penyelidikan Lewi Jauhna. Telah resmi melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye terhadap calon Bupati 01, itu Saharul Gunawan, dan diduga ASN yang tertuang dalam video, di mana kejadiannya tanggal 7 hari Senin, sekitar jam 9.30 di rumah sakit otista. Dianti ngelaporkan Saharul Gunawan, tim kuasa hukum Dadang Supriyatna Ali Syakibge ngelaporkan salah seorang ASN, anu dina etapidio viral, tembong kawas anu miha kucara ngacungken siloka, angka Hiji nyeta ngacungken curukna. Rezi Tiapra saja, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!